Nah teman-teman Kali ini saya akan Membagikan bagaimana caranya Penanaman pisang kalatea Di polybag Nah ini sekamnya kita campur dulu Sama sekam busuk Yang sudah busuk Biar medianya dingin Medianya diaduk dulu Sampai rata Nah ini teman-teman Pisang kalatea nya Sudah kita panen Ini serumpun Ada lima ada tujuh Ini sudah dipecah jadi satu Sudah jadi satu-satu Nah ini sampai aduk ya Sekam busuk sama sekam mentahnya Diaduk Kalau sudah diaduk Sekam busuk Sama sekam yang barunya Nah ini kan jadi gini Jadi sudah bercampur Nah ini cara Polybaginnya Jadi cara Polybagin pisang kalatea ini Kita kasih sekamnya Separuh dulu ya Nah separuh dulu Ini di polybag 20 ya Nanamnya Nah sudah dimasukkan pisang kalatea ini Kita kasih sekamnya lagi Oke penanaman pisang kalatea kalau masih baru begini baru nanam ya kita atasnya kasih ini dulu ya pranet dulu ini jarak ini nya pranetnya kita kasih 3 meter ya dari dari tanah sampai pranetnya 3 meter jadi kita kasih sekam setengahnya dulu biar memasukkannya gampang bonggol pisang kalatea pisang kalatea gak bisa di stek ya harus membawa bonggolnya sama akarnya ini kan bonggolnya nih gede gede nih ini jangan dibuang ya akarnya ya karena kalau dibuang dulu jadi stressnya agak lama kan bonggolnya Jangan lupa subscribe channel ini Jarak penanaman Kalau nanam sekarang Seupamanya 20 hari ke depan Sudah kuat akarnya Ini penanamannya Sudah selesai Sudah selesai Penyiramannya Harus sama daunnya ya Disiram Biar enggak rontok dulu Penyiramannya harus sama daun Nah Ini penyiraman Pisang kalatia ini Kalau di tempat Terduh gini ya Dipasang peranet Cukup 5 kali sehari Sudah kelihatan segar Tanamannya Baru Kita kasih 2 kali sehari penyiraman Pagi sama sore ya Nah segitu saja Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Nah segitu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax